Dengan mengusung tema kesenian tradisional di Kalimantan Selatan, sebanyak 22 orang peserta yang berdomisili di Kalimantan ikuti lomba mural yang digelar oleh Tapin Art Festival di ruang terbuka publik rantau pada hari pertama. Perlombaan yang dilaksanakan sejak pagi hingga sore ini bertujuan untuk memajukan dan melestarikan kebudayaan di Kalimantan Selatan, di mana hasil mural oleh seluruh peserta akan terus dipajang di sekitar wilayah kegiatan Tapin Art Festival untuk diperlihatkan kepada para pengunjung. Total yang ada hari ini sekitar 22. Temanya sendiri? Temanya sendiri kesenian tradisional Kalimantan Selatan, jadi meliputi semua kesenian tradisional, baik itu baju keseniannya, eh baju tradisionalnya, rumah tradisionalnya tentang Kalimantan Selatan. Ini diikuti peserta personal atau amatir juga? Semuanya ada, Kak. Yang sudah berpengalaman ada, yang baru-baru juga ada, orang baru ada. Kategori sama semua? Kategori sama semua. Untuk kategori peserta sendiri harus domisili Kalimantan, jadi di luar Kalimantan tidak bisa ikut. Sementara itu, Sutarji, salah satu peserta mural, mengatakan bahwa dirinya mengangkat tema kebudayaan dengan diwakilkan gambar topeng, pepohonan, dan tangan, di mana maksud dari gambar tersebut tidak lain adalah kebudayaan yang perlu dijunjung tinggi dan dilestarikan. Ini temanya tentang budaya. Seperti budaya, seperti penyambang. Yang ada di Kalimantan Selatan, lalu mengambil tema topeng. Cuman, ini ada maksud di dalamnya yang ada ini. Jadi, budaya topeng ini kan, diwakili oleh topeng. Nanti, ini ada gambar tangan, nanti mengambilkan setiap daun. Jadi, budaya itu adalah hal sesuatu yang suci. Itu yang perlu kita junjung tinggi. Yang perlu kita junjung tinggi, kita lestarikan sehingga budaya itu nanti membumi. Nah, itu maksudnya. Intinya, didikir.